Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya Dan tetap sehat di era pandemi ini Pada podcast ini kami akan membicarakan Tentang salah satu materi dari kuliah Yaitu komplikasi pospartus Tapi sebelumnya kita mau perkenalan dulu nih Di podcast ini Kami dari kompok 90 Podcast kuliah ada Saya, Cindy Anola Ivana dengan NIMB04190020 Dan ditemani oleh rekan-rekan saya Ada Mum Tasya Halo Mum Halo Cindy, halo semuanya Kenalin nama aku Mum Tasya Dengan NIMB04190055 Oke, selanjutnya ada Bayu Halo Bayu Halo, silakan semuanya Saya Bayu Baralamsya NIMB04190017 Oke, selanjutnya juga ada Fadil Halo Fadil Halo Saya rakan-rakan nama aku Fadil Muhajir NIMB04190028 Oke, untuk selanjutnya Untuk mersingkat waktu Kita langsung aja ya Jadi, pada komplikasi pospartus ini Kita akan membahas tentang Torsia uteri, Retensio secundinarum, Ruptur uteri, Atonia uteri, dan Prolapsus uteri Pembahasan yang pertama Kita mulai dari Torsia uteri Di sini ada Mum Tasya Yang akan menjelaskan tentang Torsia uteri Silakan Mum Baik, terima kasih Cindy Jadi, seperti yang dijelasin tadi Aku tuh akan jelasin komplikasi pospartus yang pertama Yaitu Torsia uteri Nah, untuk lebih jelasnya Aku akan jelasin tiga hal Yaitu pengertian Lalu penyebabnya Kenapa bisa terjadi komplikasi ini Serta yang terakhir Apa sih peran dokter hewan dalam komplikasi ini Dan sebagai masyarakat kedokteran hewan Apa yang harus diketahui tentang komplikasi ini Apabila nantinya ditemukan di lapangan Nah, jadi Torsia uteri ini adalah Kondisi yang mengalami perputaran pada porosnya Sehingga jalan keluar fetus itu Menyempit atau tertutup Dan Torsia uteri ini sering terjadi pada sapi perah darah Atau pada sapi yang baru pertama kali melahirkan Singkatnya, adanya perputaran uterus pada sumbu Memanjang pada ternak yang sedang bunting Nah, uteri sapi ini kan bentuknya seperti huruf Y Dan seekor anak fetus maksud saya Yang tinggal di salah satu horn dari uterus tersebut Terjadi pelintiran rahim Atau putiran-putiran dari uterus tersebut Pada salah satu horn sehingga jatuh ke horn yang lainnya Ini yang menyebabkan Torsia uteri sendiri Pada materi pertemuan dari mata kuliah IKK itu ada dimension Kalau misalnya Torsia uteri berarti bisa menyebabkan distokia Jadi, partus tidak normal atau yang bisa disebut distokia ini adalah salah satu penyebabnya kan traumatik Nah, traumatik ini cabangnya lagi bisa dalam bentuk fraktur tulang pelvis dan salah satunya Torsia uteri Jadi, apa sih penyebab dari Torsia uteri? Penyebab Torsia uteri ini salah satu penyebabnya berat janin yang berlebihan Terus juga karena faktor predisposisi dari Torsia uterus dan dari beberapa sumber menyebutkan Torsia uteri ini sering terjadi juga pada sapi yang dikurung di kandang dalam waktu lama akan mengakibatkan kurangnya olahraga atau bergerak maksudnya dan menyebabkan kemudiannya otot sehingga meningkatkan resiko Torsia uteri Terus, faktor lainnya itu juga gerakan mendadak seperti berdiri atau berbaring, terus juga mungkin hewannya jatuh dan juga mungkin fetusnya bergerak aktif dan berlebihan atau bisa juga karena kekurangan cairan fetus yang mengakibatkan komunikasi ini Lalu, untuk peran dokter hewan sendiri atau apa yang harus kita ketahui ya apabila hal ini terjadi penanganannya seperti apa sih gitu Nah, penanganannya ini dalam bentuk terapi, juga dalam bentuk upaya memutar kembali ke posisi fisiologisnya dan metode retorsi langsung tidak langsung dapat diterapkan tapi harus sesuai dengan kondisi kasus yang terjadi Nah, selanjutnya juga ekstraksinya anak sapi ini sudah bisa dilakukan juga melalui operasi sesar dan apabila berhasil, derajat keberhasilan ini masih atau prognosisnya itu masih tergantung pada faktor-faktor yang disebutkan di atas juga dari sejam mana dia terputar dan berbentuk lainnya Nah, jadi bervariasi antara baik, berhasil, hingga tidak berhasil Sekian dari aku, Cindy. Aku kembalikan ke kamu Baik, terima kasih Mumtasia. Tadi Mumtasia udah jelasin tentang torsia uteri, tadi juga jelasin kalau torsia uteri ini dapat menyebabkan distokia Terus itu, torsia uteri juga sering terjadi pada sapi perah yang terus-menerus dikandangin dan jarang gerak Jadi, sangat besar sekali kemungkinan untuk mengalami torsia uteri Selanjutnya, ada retensio secundini yang akan dijelaskan oleh Bayu Oke, jadi disini saya akan storytelling tentang retensio secundini atau retensio secundinarum Nah, retensio secundinarum sendiri ini merupakan kondisi placenta yang tertahan melewati periode atau tahap ketiga proses partus Nah, tahap ketiga ini merupakan tahap pengeluaran placenta Nah, batas waktu pengeluaran placenta itu seharusnya kurang lebih dari 8 jam Apabila placenta tersebut melewati 8 jam jika belum keluar-keluar, maka kondisi ini disebut sebagai kondisi retensio secundinarum Nah, penyebab kondisi ini itu dapat terjadi karena adanya terjadinya inersia uteri atau lemahnya kontraksi uterus Dan terdapat lesio placenta atau placentitis atau peradangan pada placenta Selain itu juga terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kondisi ini Jadi adanya infeksi dari mikroba, bakteri atau parasit, lahir kembar, prematur, abortus yang diinduksi bisa dengan fisik, mekanik maupun infeksi Genggulan keseimbangan pada hormon Nah, penyebab genggulan keseimbangan pada hormon ini biasanya karena defisiensi nutrisi pada ternak terutama Hormon reproduksinya jadi kurang, sehingga reseptor hormon tersebut tidak berkembang dengan baik atau tidak terdapat reseptor Nah, selain itu, loktor lainnya yaitu penyebabnya itu biasanya hewan tersebut kurang gerak atau dikandangkan terus-menerus Nah, retensio secundinarum sendiri jarang terjadi pada kuda Dikarenakan kuda memiliki tipe placenta yang berbeda daripada sapi Nah, apakah tetapi apabila terjadi pada kuda dan pada saat itu satu hari tidak keluar Maka placenta tersebut harus diangkat secara manual Tetapi harus diberikan tetanus antitoksi ini Nah, untuk babi sendiri itu tidak sering terjadi dibandingkan pada sapi Namun apabila terjadi pada babi juga Langkah-langkah yang harus dilakukan itu dikarenakan palpasi pervaginal maupun perektal tidak efektif pada babi Sehingga babi ini harus diberikan oksitosin agar babi bisa berkontrasi Sehingga placentanya itu dapat keluar Selain itu juga, kita juga secara manual dengan menarik pelan-pelan placenta hingga putus Dan antibiotik diberikan secara intrauterin Nah, pada anjing sendiri apabila mengalami kondisi ini Akan terdapat discharge video yang kurang dari 12 jam setelah pengeluaran fetus terakhir Nah, secara penanganan pada anjing ini bisa secara manual dengan melakukan finger exploration Atau dimasukkan jari ke uterusnya gitu Sehingga untuk mencari placenta fetus sendiri itu Dan mengeluarkan dari rahim juga Kalau misalnya finger exploration tidak bisa Maksudnya tidak dapat-dapat terus Bisa dilakukan dengan bantuan forcep Untuk terapi pada anjing sendiri kurang lebih sama seperti hewan-hewan tersebutnya Sebelumnya, yaitu diberikan oksitosin Tetapi terkadang pada anjing ini Biasa dilakukan histerectomy atau vario-histerectomy Apabila terjadi retensios yang dilakukan Nah, treatment yang harus dilakukan pada sapi itu Sama seperti yang lain Diberikan oksitosin agar sapi dapat berkontraksi Selain itu juga PGF2-alpha itu diberikan Untuk membantu melisiskan sisa-sisa corpus luteum Nah, apabila prostaglandin itu tidak akan terbentuk Jika diberikan dengan harapan Corpus luteum itu akan lisis Dan menyebabkan kadar ekstral yang naik Sehingga vulva akan membuka dan mengundahkan pengeluaran fasilitan Nah, manual removal sendiri dapat dilakukan apabila sudah lebih dari 20 jam Tentunya dengan menerapkan prinsip legeartis, aseptis, dan anestesia epidural harus diberikan Mungkin sekian dari saya Baik, terima kasih Bayu Atas penjelasannya mengenai retensio secundine Tadi juga dijelaskan sama Bayu Kalau Placentanya keluar lebih Belum keluar melebihi 8 jam Maka dapat dikartelurikan sebagai retensio secundinarum Nah, penyebabnya tadi juga disebutin banyak banget Ada infeksi, gangguan hormon, terus ada lemahnya kontraksi uterus Juga tadi disebutin juga treatmentnya yaitu diberikan oksitosin atau manual removal Oke, kalau tadi kita udah dengar penjelasan tentang torsia uteri dari Mumtasia dan juga retensio secundinarum dari Bayu Selanjutnya kita ke komplikasi postpartus lainnya yaitu ruptur uteri Untuk Vadio, mungkin bisa sharing nih mengenai ruptur uteri Kayak penyebabnya atau bujalanya Silahkan Vadio Ya, makasih Cindy atas waktunya Ya, jadi selanjutnya yaitu ruptur uteri nih Nah, ruptur uteri sendiri adalah robeknya uterus secara spontan yang dapat menyebabkan janin dikeluarkan ke dalam rongga peritonium Ruptur uteri ini sebenarnya jarang terjadi Nah, hal ini dapat terjadi itu biasanya saat kehamilan atau kebuntingan lanjut atau kesalahan aktif Nah, ruptur uteri juga paling sering terjadi di sepanjang garis bekas luka yang sudah sembuh pada hewan yang pernah melahirkan secara sesar sebelumnya Faktor predisposisi lainnya termasuk lainan rahim atau uterus, bawaan, trauma, dan prosedur bedah uterus lainnya seperti myomectomy atau open maternal fetal surgery Nah, penyebab ruptur uteri antara lainnya yaitu ada overdistensi uterus, external or internal fetal fashion, lactrogenic perforation Terus ada kegagalan untuk mengenalai distosia, persalinan dengan kontraksi uterus yang berlebihan terhadap cincin retriksi uterus bagian bawah Lalu, jika hewan pernah mengalami persalinan sesar sebelumnya, terus hingga mencoba persalinan mewati vagina Restaglandin tidak boleh digunakan karena dapat meningkatkan resiko terjadinya ruptur uteri Nah, untuk kegagalan dan tanda ruptur uteri itu biasanya termasuk beradikardia janin, desalisa variable, tipofolemia, hilangnya posisi janin, dan lain-lainnya Lalu, untuk diaknosannya biasanya dikonfirmasi dengan lapar otomi, dan untuk pengobatan sendiri biasanya dengan lapar otomi atau pengobatan pesanan sesar dan jika perlu istirat otomi Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu, Cindy Oke, baik Fadil, terima kasih untuk penjelasannya Kemudian, aku mau balik lagi ke Mumtasia Mungkin Mumtasia mau sharing ya mengenai atonia uteri Silahkan, Mumtasia Oke, terima kasih, Cindy Nah, untuk atonia uteri sendiri, ini adalah salah satu penyebab pendarahan pospartum yang bisa mengancam nyawa Jadi, dari atonia uteri ini mengacu pada kegagalan dari uteri tersebut untuk berkontraksi selama dalam menangani oksitosin setelah melahirkan Hal ini dianggap sebagai keadaan yang dibilang emergensi pada bidang kebidanan dan kinekologi Sehingga faktor resiko itu harus dipertimbangkan sebelum dilakukan proses kelahiran Nah, tanda utama dari atonia uteri ini pendarahan pospartum dengan kehilangan darah yang berlebihan menyebabkan hipotensi dan peningkatan dunia jantung Materi kuliah itu pernah mention faktor penyebab induk atau distokia maternalis inilah yang salah satunya itu atonia uteri Penyebabnya itu persalinan yang lama, persalinan yang terlalu cepat, atau distansi rahim yang berlebihan, pembesaran rahim yang berlebihan serta retansi membran yang menyebabkan atonia uteri juga bisa terjadi Lebih jelasnya, pada saat kemampuan, miometrium untuk berkontraksi Tetapi, sebagai respon terhadap oksitosin, hormon yang dikeluarkan tubuh sebelum dan sama persalinan untuk merangsang kontraksi ini tidak cukup kuat Sehingga kontraksi terus yang tidak cukup kuat ini yang otomatis membuat pembuluh darah dapat mengeluarkan darah yang sangat banyak Jadi pada hewan, contohnya bisa terjadi di mana? Eh pada hewan apa? Itu adalah pada kuda Jadi manajemen atau apa yang harus dilakukan itu biasanya dengan massage dan pengobatan yang tepat sesuai dengan pendarahan yang terjadi Namun jika atonia uteri itu tetap terjadi pada intervensi awal atau preventive actions Maka teknik tamponade itu bisa dicoba untuk dilakukan Sehingga pembedahan mungkin juga bisa dilakukan apabila metode konservatif atau metode yang awal tadi disebutkan gagal Untuk menyelesaikan pendarahan Aku lanjutkan ke Cindy mungkin Oke, terima kasih Mumtasia Sangat jelas sekali mengenai otonia uteri Selanjutnya, dilanjutkan oleh Bayu mengenai prolapsus vagina Oke, terima kasih Cindy Baik, kembali lagi ke sindaran saya Bayu Mungkin saya akan menjelaskan prolapsus vagina Prolapsus vagina ini biasanya akan terjadi pada sapi sebelum melahirkan Khususnya pada sapi dengan bunting perat Nah, anjing juga itu ternyata dapat mengalami prolapsus vagina loh teman-teman Selain pada sapi dewasa yang bunting Prolapsus vagina juga dapat terjadi pada domba dan sapi darah atau hyves yang tidak amil Terutama pada hewan-hewan yang gemuk gitu Prolapsus vagina itu ditandai seperti keluarnya jaringan Atau terlihat jaringan merah huda seukuran jeruk bali besar atau bola koli Yang keluar dari vagina gitu Kebab utama terjadi prolapsus vagina sendiri itu tekanan dan berat rahim yang besar pada akhir masalah buntingan Nah, beberapa sapi bunting yang berat itu akan mengejan ketika membuang kontoran Sehingga apabila mengejan terlokeras maka prolapsus vagina itu akan menjadi gitu Terdapat juga faktor predisposisi pada prolapsus vagina yaitu pada saat sapi memakan atau hewan itu memakan tanaman yang mengandung ekstrogen Atau tanaman ekstrogen Pertama trivolium subterranean Atau pemberian ekstrogen secara ekstrogen Atau dalam bentuk ikan dapat memanju pertumbuhan Nah, cara mengobati penyakit ini atau kondisi ini itu Pertama-tama anestesi epidural diberikan Setelah itu jaringan yang berdampak atau yang keluar itu dibilas terlebih dahulu Dan kandung kemi dikonsolkan apabila diperlukan Nah, vagina tersebut apabila sudah dibilas, dilupir kasih terlebih dahulu Setelah itu dimasukkan di dalam saluran vagina yang lagi ditahan Agar suhu vagina itu hangat kembali gitu Setelah itu vagina sudah hangat dan bisa dijahit kembali Menggunakan jahitan bahan Kembali ke sini Terima kasih Oke, terima kasih Bayu atas penjelasannya mengenai prolapsus vagina Kalau tadi sudah dijelasin mengenai prolapsus vagina Selanjutnya itu ada prolapsus uteri Mungkin Fadil bisa share mengenai prolapsus uteri Ya, mau kasih Sindi atas waktunya Jadi selanjutnya itu prolapsus uteri Nah, prolapsus uteri ini ada suatu kejadian Di mana uterus keluar melalui vagina dan bergantung di vulva Nah, biasanya itu terjadi saat studium ketiga setelah pengoran fetus Dan setelah kotoran fetus bisa dari kanuk loindut Nah, faktor yang dapat mempengaruhi itu Ada di stokia atau kesulitan melahirkan yang menyebabkan cedera Atau iritasi pada saluran dopilus di bagian senang Terus ada menginjam, lebihan selama persalinan Atau ada tekanan, lebihan perasa penarik fetus keluar Terus faktorannya juga bisa juga dengan tingkat kalsium yang rendah Dan biasanya itu pada sapi perah Nah, untuk kejadian Indonesia itu adalah hewan bayi asa berbaring Tetapi dapat juga berbeda dengan uterus menggantung ke kaki belakang Nah, terus uterus ini juga dapat membesar Terutama bila kondisi ini telah berlangsung 4-6 jam atau lebih Untuk penanganannya, yaitu biasanya dengan induk sapi Pada kandang dengan kemiringan 5-15 cm lebih tinggi dari bagian bakal Nah, secara medis juga dapat dilakukan dengan reposisi-posisi semula Yaitu dengan indigasi atau memasukkan Dilanjutkan dengan penguaran antiseptik Dan injeksi dengan antibiotik spertum luas Nah, kemudian uterus dicuci bersih dengan lortan NACL Fisiologi sangat atau air dengan antiseptik Begitulah dengan vagina dan vulva Nah, saat reposisi, vulva dikuatkan ke bagian ventral Kemudian norsal uterus dimasukkan Nah, mulai dari pangkala di bagian seratik antireklakoran vulvas Sudah uterus kembali ke tempat semula Kedalam uterus dimasukkan antibiotik spertum laksikrin Atau larutan antibiotik yang berespektum luas Lalu diberikan juga injeksi antibiotik secara intramuskular Untuk membantu pencegahan infeksi dalam uterus Mungkin itu Cindy yang bisa fokus ya, Re Terima kasih, Fadil Sepertinya tadi sudah terbahas semua ya Mulai dari tersi uteri, retensi secundinarum Reptur uteri, atoni uteri Dan yang terakhir juga tadi ada prolapsus uteri Tentunya tiap komplikasi ini memiliki penyebab dan tenangannya yang berbeda-beda ya Kalau begitu, berakhir sudah podcast kami mengenai komplikasi pospartus Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Selamat menikmati Terima kasih.